Halo guys, selamat datang di my channel Halo guys, kembali lagi di FA Studios Untuk kali ini, aku akan membahas sebuah website Yang apabila kita bertanya, dia akan berusaha menjawab semaksimal mungkin Dan apapun yang kita tanyakan, pasti akan diusahakan dia menjawabnya Kecuali pertanyaan yang bersifat negatif seperti tonografi dan lain-lain Dia tidak akan menjawabnya Karena website ini sudah disetting untuk tidak melakukan hal itu Oke, sebelum kita ke videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Agar input update dari channel ini Kalian dapat mengetahuinya Oke, langsung aja kita ke TKP ya guys ya Nama website-nya ini ChatGPT Kalian pasti tidak asing ya bagi yang sudah pernah memakai ya Jadi disini aku akan membahas mulai awal kita login Sampai kita penggunaan ChatGPT-nya ini ya Jadi ChatGPT ini bisa untuk apa saja sih Nah, nanti aku coba jelasin disini Sepengalaman aku yang sudah pernah menggunakan ChatGPT ya Semoga nanti setelah melihat video ini Kalian dapat mempergunakan semaksimal mungkin Dan bermanfaat untuk kalian ya Oke, kita langsung aja Ke Google ya Kita kan mencari website Jadi ke Google Tulis aja di pencarian ini ChatGPT Ini salah satu ya Yang open Untuk yang sejenisnya banyak ya Ini openai.com Openai.com ya Ini sejenis openai.com Jadi banyak website juga yang Sama seperti ChatGPT Cuman Kenapa aku Menginfokan untuk ChatGPT ini Karena ChatGPT ini yang pertama gratis Dan untuk penggunaannya sangat mudah Tidak ribet ya guys Jadi ini kalian tinggal klik aja Ini yang pertama ini Yang pertama kalian temukan di atas ini Introduction ChatGPT uponai Nah, nanti kalian akan langsung Ditampilkan ke Branda seperti ini Terus kalian langsung aja ke Try ChatGPT Nah, disini kalian harus login dulu ya Oke, sign up dulu Bagi yang belum daftar ya Jadi kita langsung aja disini Kita daftar dulu ya Nah, kalian bisa langsung ditulis emailnya Atau langsung menggunakan Keterangan yang di bawah ini Kan bisa menggunakan Continue with Google Atau continue with Microsoft account Nah, atau juga bisa langsung ditulis aja Element email kalian disini Akhirnya biar cepat ya Kita pakai yang di bawah aja Nah, gunakan Gunakan akun yang lain ya Kita gunakan akun yang lain aja ya Oke Buatnya gak mau pakai alamat itu Jadi kita Menggunakan ini aja Nah, oke Nanti error sedikit ya Gak bisa Mungkin gak rana aja Nah, disini kita Ada tampilannya seperti ini Oke Nah, disini kalian Disini Disini kalian bisa Apa aja yang kalian tanyakan Untuk masalah Di sekolah Di sekolah Ataupun kuliah Ataupun Tentang kerja ya Bisa juga kalian tanyakan disini Dia akan berusaha menjawab Misalnya Apa Untuk di sekolah ya Misalnya untuk dari Pembelajaran bahasa Indonesia Misalnya Untuk pembuatan puisi Kalian disini harus Signifikan ya Untuk perintah Perintah yang kalian ingin Tahu jawabannya Misalnya kayak gini Tolong Buatkan Puisi Gentang Guru Nah, kayak gini misalnya Kalian enter aja Nanti dia akan Membuatkan Sesuai apa yang kalian Inginkan Nah Contohnya Dia telah membuatkan Sebuah puisi Tentang guru Nah, udah jadi Satu Nah, ini Kalian bisa buat Puisi Dia bisa bikinkan Puisi Sesuai apa yang kalian inginkan Bahkan untuk Matematika pun Dia juga bisa Contoh kayak gini Berapa Nilai X Dari Persamaan 2X Plus 3 Sama dengan 12 Nah, dia malah Untuk jawabannya pun Diberikan penjelasan Jadi, mungkin Untuk memudahkan Bagi yang Tidak mengerti ya Dia akan menjelaskan Jawabannya Jalannya Seperti apa Nah, dia Dijawab Jadi, jawabannya 4,5 Nilai X Nah, terus Misalnya kalian juga Ada Apa ya Freelance Kerjaan Misalnya Untuk membuat Contohnya Artikel Atau apapun Bisa juga disini Misalnya kalian mau Artikel Tolong Buatkan Artikel Tentang Bahkan Ini Seluruh dunia Ya, guys Kalian bisa Menanyakan Tentang Bukan hanya Untuk di Indonesia Ya Di luar negeri pun Bisa kalian tanyakan Misalnya gini Tolong Buatkan tentang Artikel Buatkan artikel Tentang Tentang Sepak Bola Dunia Apa pun yang kalian Tanyakan disini Dia akan semaksimal Mungkin menjawab Pertanyaan Dari yang Kalian Ajukan Ya Nah, bagi Ini sudah sedikit Ya Penjelasan Bagaimana penggunaan Dari ChatGPT Nah, bagi kalian Yang biasanya Ada set job Misalnya bikin Artikel-artikel Kayak gini Kalian bisa Ini guna Kalian Bisa gunakan Ini ya Untuk membantu Pekerjaan kalian Seandainya kalian Bingung Gimana lagi Ini gak Gak tahu Harus gimana Cara membuatnya Kalian bisa gunakan ChatGPT ini Untuk set job kalian Bahkan Kalian mau Bikin Konten Misalnya nih Kalian mau bikin Konten islami pun Misalnya gak mau Di google Di sini juga bisa Buatkan Berapapun kalian mau Misalnya Buatkan 5 10 5 Banyak 5 Code Tentang Misalnya Tentang Code Code Ya Tentang Islami Jangan Ini juga Bisa kalian Dapetin Konten Dari sini Ya Kalau kalian Bingung Cara bikin Code Terus kalian Mau bikin Kata-kata Mutiara Pun bisa Di sini Terus kalian Mau bikin Tebak-tebakan Lucu Untuk Konten Kalian Misalnya Juga Bisa Nah Ini Jadi Ada 5 Code Nah Seandainya Kalian Mau bikin Code Kayak gini Biasanya Biasanya Shot Video Atau Real Ya Kalau Nya Di Facebook Ya Jadi Kalian Bisa Bikin Shot Video Kayak Gini Kalau Di Youtube Juga Ada Video Kayak Gini Kalian Bisa Bikin Ini Nah Ini Kalian Bisa Ambil Ini Terus Kalian Edit Tulisannya Ini Kalian Bisa Pengeditannya Bisa Menggunakan Canva Nah Untuk Penggunaan Canva Pembuatan Sebuah Kontennya Kalian Bisa Cek ya Di video Aku Ada di atas Linknya Ya Di atas Linknya Kalau kalian Mau bikin Sebuah Konten Yang Berbentuk Code Ataupun Tanya Jawab Yang lucu Kalian Bisa Jadikan Klik Aja Link Yang Di atas Di atas Nanti Muncul Ini Contoh Kalau Mau Yang Misalnya Tanya Jawab Lagi Buatkan 10 Eh 2 Jangan 10 2 Tebak Tebak Ngakak Nah Dia juga Bisa Membuatkan Tebak Tebakan Ngakak Jadi Ini Bisa Kalian Copy Nanti Kalian Pastikan Di Kanfap Kalian Edit Terus Kalian Edit Lagi Jawabannya Seperti Itu Jadi Bisa Kalian Mempadukan Ya Menyatukan Antara Cheat GPT Dan Kanfap Untuk Membuat Suatu Konten Untuk Kalian Nanti Upload Di Media Sosial Kalian Mungkin Ini 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 Aja Penjelasan Dari GPT Dari Awal Untuk Bikin Akun Gimana Terus Pengguna Seperti Apa Semoga Apa Yang Aku Sampaikan Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Jangan Lupa Kembali Lagi Like Comment Dan Subscribe Agar Update Terbaru Dari Channel Aku Ini Kalian Dapat Infonya Terima Kasih K Terima kasih.